Oh oh, indah banget. Sampai akhirnya tiba-tiba jam setengah satu malam, gue usil banget. Handphonenya ada di depan gue. Terus ada message, gue liat gini. Pas gue buka, ada lagunya Rosa. Ku menangis, membayangkan. Bener, ternyata ada chat dari cowok lain. Kamu masih kumpul sama temen-temen. Wadidaw. Jor, kayak gitu. Bener. Bener kan jadinya kayak gitu, gue kayak. Terus dia panik kan. Gue cuma kayak, siapa? Ketahuannya kayak gitu. Siapa? Ya kalo bukan siapa-siapa, handphone kamu buka aja. Itu gue drama banget kayak enak sekolahan. Buka gak handphone kamu? Buka pasportnya berapa? Buka gak? Terus dia bilang, jangan berantem disini. Yaudah gak berantem disini, aku tungguin. Gue tungguin sampai setengah tiga pagi temen-temennya pulang. Baru gue berantemin, baru gue putusin akhirnya. Yang ada mata gue pada bengkak besokannya diulang, Di tujuh bulan dan Ciwenda. Sebentar Jor. Kalo dihitung-hitung kerugian ratusan.